Hai, Cecero Mad Kitchen mau masak saus pedas creamy Bahannya itu 1 butir telur Telurnya mau kita rebus ya, siapin panci yang kecil Kasih air sekitar 1 liter Terus kita taruh aja telurnya di dalam panci Tambahkan garam 1.4 sendok teh Ini salah satu cara untuk merebus telur Biar telurnya itu gampang dikupas Kita kasih garam dan perasan air jeruk nipis Air jeruk nipisnya 1 sendok teh Terus kita rebus sekitar 10 menit sampai mateng Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan Di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Kita angkat dan masukkan ke dalam air Air dingin atau air suhu ruang aja Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional subscribe ya Tuh telurnya gampang banget dikupas Mulus Langsung kita masukkan ke dalam blender atau chopper yang kecil ini Tambahkan bawang putih bubuk Biar sausnya itu lebih gurih 1 sendok makan bawang putih bubuk Dan 1 sendok makan cabai bubuk Biar pedas ya pakai cabai bubuk Gula pasir 1 sendok makan Garam 1 sendok teh Air 2 sendok makan Air biasa Terus kita mau beri perasan air jeruk nipis Boleh juga pakai air jeruk lemon 1 sendok teh perasan air jeruk nipis Boleh diganti cuka juga Lalu kita masukkan 5 sendok makan minyak goreng Saya pakai minyak zaitun Boleh pakai minyak goreng biasa Setelah itu kita tutup Dan kita blender aja Bahan mayonese pedas atau saus pedas creamy ini Nah ini sudah jadi Teksturnya sudah lembut banget Kita pindahkan ke wadah yang lain Ini sudah siap untuk kita sajikan Untuk menyajikannya Saya mau pakai salat ya Siapin air yang diberi es Ini air es Salatnya itu cuma salat kol dan wortel aja Ini ada kol yang seger banget Kita iris tipis-tipis kayak gini Jadi sausnya itu bisa untuk disajikan dengan salat Bisa untuk cocolan Bisa untuk gorengan Multifungsi ya Kolnya kita rendam di air es Biar renyah Sisihkan Satu buah wortel yang sudah dikupas Ini diserut aja biar cepat Boleh juga diiris panjang-panjang Kecil-kecil Wortel yang udah diserut Kita campurin aja dengan kol Di dalam air es itu Jadi nanti aroma kolnya itu Lebih light ya Karena sudah direndam air es Aduk-aduk Saat saladnya mau disajikan Kol dan wortel ini kita peras Diperas sampai airnya habis Terus kita taruh aja di piring atau di mangkuk Kebetulan saya punya dimsum Dan juga sosis yang saya goreng pan fry Oke ini kol dan wortelnya Terus saus creamy pedas Atau mayonnaise pedas Creamy-nya ini Kita taruh di mangkuk kecil Bebas ya Mau disajikan pakai apa Pakai gorengan Atau pakai Makanan yang lain Yang kalian suka Saus pedas creamy Sudah siap untuk disajikan Saya mau makannya pakai kol dan wortel Jadi ini untuk salad dressing Cocok juga untuk salad dressing Aduk-aduk Kita cobain Rasanya tuh balance banget Dan pedasnya nampol Ternyata kerasa banget pedasnya Gurih, creamy Cocok banget sama saladnya itu Terus ini saya pakai buat cocolan dimsum Kita cobain ya Ternyata cocok juga dengan dimsum Dimsum ayam Rasanya tuh bener-bener gurih Pedas Asamnya pas Enak banget Dan teksturnya silky smooth Jadi pakai dimsum juga cocok Terus disini saya ada Sosis yang saya pan fry Atau digoreng dengan sedikit minyak Enak banget Bakalan bikin lagi dan lagi saus ini Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye